Hai hei what's going on guys balik lagi dengan saya Arham alpian di Makoto games live channel Oke teman-teman lebar sekalian kali ini saya akan bagiin lagi cara atau tutorial buat instar reframework di game lah ya game kesayangan kalian khususnya game yang dibangun dengan menggunakan re-engine teman-teman ya ada banyak game ya dan disini saya cuman punya dua game yang terinstall dari re-engine ini tentunya maka saya akan memberikan contoh saja jadi disini saya akan coba berikan pengayaan ya karena yang bertanya itu masuk dari game Resident Evil 4 tapi sebenarnya untuk cara pasangnya itu sama aja guys nah berhubung Resident Evil 4 saya ini sudah terpasang reframework maka saya akan gunakan contoh menggunakan Devil Mike Ray yang dimana game ini akan saya install segera guys reframeworknya disini karena memang belum terpasang ya untuk saat ini saya masih menggunakan mode manager Fluffy ya untuk Devil Mike Ray kalau Resident Evil 4 ini sudah menggunakan kedua mode manager tersebut sayangnya sudah ke install bukan persoalan apa guys jangan sampai settingan saya nanti rusak lagi teman-teman ya jadi saya akan coba pasang di Devil Mike Ray semoga ini bisa membantu dan untuk lebih jelasnya apapun game itu selama dia mendukung didukung oleh reframework ya cara pengisahlannya tetap sama oke seperti itu dan ada hal lagi sebelum kita masuk ke bagian inti yang perlu saya jelaskan disini reframework ini ya ini sangat krusial banget teman-teman jangan sampai game kalian crash gitu ya ini saya tekankan untuk yang mau menggunakan reframework ini pastikan game kalian itu original teman-teman ya dari Steam pastikan dulu jadi bukan yang versi pak tani teman-teman karena reframework tidak mendukung di jalankan di versi bajakan tapi ya saya tidak tahu perkembangan saat ini apakah ada reframework yang udah berjalan di game versi pak tani teman-teman ya ya karena memang untuk modersnya sendiri itu nggak membelehkan yaitu Pride Dog 2 jadi yang menciptakan moders tersebut yang mengembangkan moders tersebut itu memang nggak ikhlas gitu ya buat tools ini digunakan di versi pak tani teman-teman makanya ada yang teman-teman juga nanya tolong dong bang gimana caranya biar bisa jalan disini saya nggak bisa apa-apain teman-teman saya bukan penulis program kecuali kalian mungkin programmer nah itu untuk eh source nya itu bisa dibagikan secara bebas teman-teman ya bisa di ini siapa tahu kalian pengen bantu juga teman-teman yang lain oke ya itu aja sih untuk hal penting sebelum kita masuk ke tutorialnya ya jadi untuk cara pasang reframework itu sebenarnya mudah banget saya akan masuk ke page atau halaman devil my cry dimana reframework ini belum terinstall teman-teman ya jadi saya akan masuk dulu disini oke popular kita masuk ke tab popular di halaman nexus.com ya setelah pilih gamenya kayak gini jadi disini udah ada game ya udah ada versi game yang bakalan kalian masukin romenya teman-teman bisa tadi klik ini dulu di dulu kalau nggak ada coba cari disini oke di pom pencarian ini dan ayah seperti saya sudah sampaikan tadi kita ke popular all time dan disini kita scroll guys wah ini ada nodity juga disini bahaya buat yang belum masih dibawa umur ya jangan coba-coba sembarang install mode apalagi install mode skin kayak gini bahaya baiklah kita fokus dulu teman-teman ya nah disini udah ada nih di bagian kedua deretan kedua guys jadi reframework sendiri itu itu enggak terlalu ini ya enggak terlalu apalah terkenal di dmc5 ini tapi lumayan udah masuk ke page list yang pertama tentunya Oke jadi syaratnya itu gampang banget tinggal download aja download langsung ya sebelum download tentu saja kita harus melihat dulu instruksinya seperti apa jangan sampai bedakan teman-teman sebelum seperti penyelesaian saya tadi kalau reframework ini saya tahu saya bisa di install dengan cara yang sama teman-teman berdasarkan gamenya ya jadi apapun gamenya selama dia menggunakan didukung oleh reframework ini tentu saja penginstalannya bakalan sama cuman setiap mood itu harus setiap game guys per game ya kalau pengen kalian install itu enggak bisa satu game satu udah sini menjalankan banyak jadi dia perlu di install dan itu running di apa ya istilahnya ya Aduh udahlah sibuk lah buat jelasin itu teman-teman Oke jadi kita langsung saja nah disini ada informasi tentang cara menginstal disini ya katanya itu simple banget tinggal ekstrak di input 8dll from the zip file into your dmc jadi ke game yang kalian install instalkan di drive mana teman-temannya tinggal di ekstrak aja nih sekarang kita coba untuk tutorialnya files kita masuk terus download manual aja kayak gini Oke pastikan terlebih dahulu kalian sudah membuat akun di nexus mod ya biar bisa download apa mod managernya dan pelahambatan teman-teman teman-teman gratis sekarang saya akan masuk ke folder hasil download dan tadi terus disini saya akan ekstrak teman-teman semua Yes Oke sudah ada di input 88 aja gini jadi tinggal dipasang aja salin terus kita masuk ke ini sorry ya penyimpanan saya sudah hampir ini ya guys ya makanya itu game-nya nggak bisa pasangin semua kalau saya pasang semua bakalan hancur hargi saya teman-teman saya butuh satu-satu aja atau dua game lah minimal kayak gini Residen 4 sama DMC kalau misalkan saya sudah nggak main lagi saya uninstall dulu pasang game baru lagi gitu tapi di library Steam saya itu banyak gamenya teman-teman ya cuman gak terinstall sekaligus gitu baiklah ya tadi kita tinggal input apa namanya salin di input 88 apa sih 8 DLL tadi kan terus masuk ke folder ini adalah folder game defaultnya jadi saya nggak pernah ngubah ini teman-teman steam apps terus udah masuk ke steam kan oke di common ya Nah kalau misalkan kalian pengen install ini di Residen Evil 4 maka masukin tuh di sini ya di folder Residen Evil 4 nya teman-teman teman-teman Nah karena saya disini pengen masangin reframeworknya itu di devil micro maka saya akan pasang juga disini jadi masuk aja ke folder nya misalkan Residen Evil 4 kalian tinggal buka gini terus paste aja atau kopi salin aja itu file nya Oke kita paste kayak gini nah ini udah ada di input 88 udah masuk teman-teman terus setelah itu apa gampang banget teman-teman tinggal keluar tinggal keluar dulu ya kemudian kita jalankan game nya sebentar apakah cara install saya berhasil atau gagal teman-teman kita akan lihat sama-sama biasanya akan muncul di sini reframework nah ini dia oke seperti itu mudah banget teman-teman jadi setiap game yang udah dijalankan yang udah diinstall dengan tools ini otomatik itu akan ada seperti ini teman-teman ya ini bisa di drag dan kemana aja nih posisinya kalian tempat kemudian bisa dihiding juga tapi harus di setting dulu ya setting dulu itunya sorry ini volume-nya terlalu kuat teman-teman saya sampai oke di sini ya configuration nya main menu key nya ini bisa kita setting nah ini ini biar bisa pakai tombol Hai apa-apa shortcut ya terus saya ganti di sini home Jadi kalau saya tekan home maka ini akan bisa muncul dan bisa disembunyiin kayak gini jadi terserah ya tombol yang kalian pakai itu bisa dikostomisasi sesuai dengan keinginan kalian Nah setelah itu apa teman-teman apakah di sini sudah bisa digunakan ya jelas saja udah bisa teman-teman ya tapi sekedar informasi kalau ini reframework ini merupakan mood manajernya doang teman-teman meskipun ini sudah berhasil diinstal teman-teman ya maka mood itu belum bisa difungsikan secara keseluruhan teman-teman kalian harus install lagi mood yang kalian inginkan berdasarkan dependensi yang dibutuhkan oleh game tersebut misalkan kalian pengen auto carry atau apa itu install dan itu caranya lain lagi Oke seperti itu teman-teman kalian saya cuma memberikan tutorial buat pasang reframeworknya doang ya semoga bisa membantu itu Oke terima kasih teman-teman yang udah ngasih saya ide buat konten ini untuk lebih jelasnya silahkan diskusikan aja di komentar kalau misalkan ada sesuatu hal yang masih bingung atau apa dengan penyelesaian saya ya semoga saya bisa membantu lagi Oke sampai disini dulu untuk konten cara install framework ya semoga membantu thanks for you guys watching I hope you enjoy the video see you on the next update guys and bye bye